Kalau bicara hirsun, bicara maunya kita, kita pasti akan bilang saya itu maunya gini, ayah saya sholat, mamak saya sholat, mamak saya ninggalkan maksiatnya, terus kita akan bikin list daftar-daftar yang kita mau. Tapi kata Allah, aku juga punya mau. Mauunya Allah sama maunya kita sering sama atau sering beda? Ayo jawab, mana yang lebih sering? Beda atau sama? Sering beda. Apa yang kita perlukan abang kakak? Prasangka baik. Terus, tahu bahwasannya tempat kerja itu riba gitu. Sambil cerita ke saya itu dia bilang saya tinggalkan. Nah karena ninggalkan riba otomatis kan, ninggalkan pekerjaan lama otomatis kan dapat. Tak dapat apa-apa kan, hilanglah 28 juta, hilanglah mobil dinas, hilanglah supir, hilanglah apa. Istri, gak siap ngadapin fenomena itu. Ini cerita beliau ya. Sampai akhirnya, sampai akhirnya, istri ini meraju. Apakah yang ditinggalkan suami ini salah? Dia meninggalkan riba itu maunya dia atau maunya Allah? Maunya Allah kan? Dia pelan-pelan ninggalkan riba itu maunya Allah. Tapi ternyata pasangan terdekat gak siap menghadapi ujian uang itu. Marah. Tahu antum cara merampiaskan marahnya? Istri ini gak mau diajak berhubungan suami-istri. Pagi hari ini, saya mau ngomong tentang proses. Ngomong tentang apa? Proses. Apa arti wa ma'akhtarun nasi walau harusta bimu'minin? Apa arti wa ma'akhtarun nasi dan sebagian besar orang? Apa bang kakak? Sebagian besar orang. Tidak akan beriman. Ada kata-kata haro-sa hirsun. Walau harusta. Walaupun engkau amat sangat menginginkannya. Kita tuh berharap takdir Allah dan kehendak Allah terjadi sama-sama. Itu namanya taufiq. Apa namanya? Taufiq. Jadi ada orang tuh kan taufiqurrahman. Taufiqurrahim. Tapi taufiqurrahim tuh jarang. Taufiqurrahman rata-rata orang. Taufiq itu adalah kebersesuaian. Jadi hari ini kita belajar tentang kebersesuaian. Proses itu satu hal. Hasil hal yang berbeda. Prosesnya ini. Nah ini yang mahal. Yang harus kita lewatin dan harus kita jalanin. Semua orang suka tak suka mau tak mau harus lewatin proses. Nah masalahnya hari ini saya gak bisa nilai prosesnya Pak Dokter. Beliau ini prosesnya berapa? Antum ini prosesnya berapa? Pak Rudi prosesnya berapa? Saya gak bisa nilai itu. Karena di mata Allah takarannya beda-beda. Bisa dipahami gak kira-kira? Maksud saya ini. Walaupun misalnya Ibal kan adik kandung. Mirip kan? Kayaknya sih gitu ya. Tapi kan prosesnya Ibal dengan prosesnya saya beda. Walaupun mamanya sama. Mr. Blue juga beda prosesnya. Mr. Blue. Hai teman-teman. Mana teman-teman kita ini? Udah jadi belum? Ya kan? Setiap orang dikasih proses yang berbeda sama Allah. Ada yang belum nikah. Ya kan? Ada yang sudah nikah. Ada yang kepengen nikah. Ada yang halu nikah. Misal gitu. Misal, misal. Kan semua orang Jalanin proses masing-masing. Nah ketika keinginan Allah Terjadi Sesuai dengan maunya kita. Nah itulah namanya Taufik tuh. Kebersesuaian tadi tuh. Kan banyak orang tuh berharap gini. Saya tuh pengennya begini. Kejadiannya pengennya. Gitu juga sesuai ke pengennya dia. Nggak abang kakak. Dunia ini ada yang ngatur. Saya kemarin naik motor Waktu kita jalan tuh kan. Kan pagi-pagi nengok Lagi musim hujan kan Pontianak. Tengok distribusi kemarin. Balik hujan nggak? Tapi mendong gitu ya kan. Saya nengok tuh kita Nyalip-nyalip mobil saya tuh. Oh udah-udah nih. Tapi aman kan. Alhamdulillah. Tengok cara Allah Ngasih hadiah tuh. Distribusi kemarin. Sempat bareng. Sempat tidur. Saya tengok Bejejer budak-budak tuh tidur. Rasa pengen nggak bareng Kayak mereka-mereka gitu kan. Aku diajak ngomong sama Pak Kiai-nya. Balik lagi ya. Ke surat Yusuf. Surat 12. Ayat 103. Wa ma'aktharun nasi Walau harosta bimu'min. Kalau bicara Hirsun Bicara maunya kita Kita pasti akan bilang Saya tuh maunya gini Ayah saya sholat Mamak saya sholat Mamak saya ninggalkan Maksiatnya Ini ini Terus gitu Kita akan bikin list Daftar-daftar yang kita mau Tapi kata Allah Aku juga punya Mau 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 nya Allah sama maunya kita Sering sama Atau sering beda Ayo jawab Mana yang lebih sering Beda atau sama Sering beda Apa yang kita perlukan Abang kakak Berasa Karena beda mama Lalu menikah Dapat lagi anak Yusuf dan juga Bunyamin Ini sama istri yang lama Adik beradik yang 10 ini Diwariskan sesuatu Bukan diwariskan tanah Diwariskan dendam Sama Yusuf dan Bunyamin Bayangkan tuh Istri yang sebelumnya Istri Nabi Menghasut anaknya Untuk membenci Komplikated Betul hidup nih Dan inilah Abang kakak yang saya bilang Hidayah Tidak ada urusan Sama orang dekat Kita harus tetap Husnuzon Perasangka baik Sama Allah Terus Berbuat baik Sampai kapan Tidak lama Cuma sampai mati Kalau matinya besok malam Atau nanti siang Sudah selesai Kau baik Aku baik Kau jahat Aku baik Kayaknya simple Kalimatnya Menjalankannya tuh Itu perlu proses Perlu latihan Kadang-kadang kita tuh Harus pura-pura baik Sampai akhirnya Kita lupa Berbuat jahat Saya ulang ya Kadang-kadang kita harus Terus pura-pura Baik Sampai kita Lupa berbuat jahat Ini ayatnya pagi ini kan Ya wailata Laitani Lam attakhid Fulanan Khalilah Lakot Adollani Ani Zikri Ba'da Izja'ani Wakana Syaitonu Lilinsani Khadula Tadi Surat Al-Furqan Hidayah Udayah Walaupun orang dekat Sebentar Sebelum masuk Al-Furqan Kita tambah lagi 12.103 Sudah catat Sebagian besar ya Hersun Tadi Kau sangat ingin Tapi kemarin saya ngobrolkan Sama kawan-kawan Di Ismuyahya juga Saya cerita Anak buah kita Anak buah kita Anak didek kita Santri kita Itu ada yang memang batu bata Jangan dipaksa Jangan dipaksa jadi Permata Kalau ada batu bata Diletakkan jadi fondasi Kita yang salah Siapa yang salah? Kita Kenapa kita salah? Karena kita meletakkan Batu bata tidak pada tempatnya Kita kan arsitek Terus kita ambil batu bata Jadikan fondasi Ya rusak rumah kita Begitu juga dalam dakwah Dia itu memang Bisanya Misalnya Bisanya Nyapu Ya udah gak usah paksa Untuk dia jadi imam Atau jadi khotib Bisa berantakan Soal Jumat kita Hidayah itu begitu Abang Kakak Nih lihat ya Al-Qasos Silahkan Abang Kakak buka Surat 28 Ayat 56 Innakah Latahdi Man Ahbabta Pakai innakah Latahdi Man Ahbabta Ngerubah atau bukan tugas kita Buka dulu pelan-pelan ya Belan-pelan Pak sopir 12 103 Lompat ke 28 56 Gak ada yang kita kejar kok Tenang-tenang ya Kalaupun cuma dapat dua ayat pagi ini Gak apa-apa Habis itu nanti antum boleh balik Karena guru mau Rapat ya Balik awal Saya Mengulang kalimat ini Innakah Latah Diman Ahbabta Ini Saya ingat Ingat lagi Termasuk dalam dakwah Bang Kakak Apalah budak-budak ini Tak paham-paham Dikasih tahu bah Tapi saya Ngerenungkan ayat ini nih Oh iya Memang hidayah itu Mutlak milik Allah Kadang-kadang ada orang Saya tengok Kayaknya tak paham lah Dia nih Justru dia lebih paham Daripada Yang saya anggap Paham Si Fulan ini paham gitu Kayaknya paham lah Dia nih Cerdas kok Tak ada nyambung Tak konek Ingat di surat Al-An'am kan Kalau dapat hidayah itu Allah lapangkan dadanya Ya kan Tapi kalau Allah Tidak mau Kasih hidayah Ya kan Ya so'adu fis sama Allah bikin dia tuh kayak Naik ke bukit Memberi nasihat kepada Seseorang Siapapun itu ya Bisa pasangan Bisa Istri Bisa ini Itu Masya Allah Kadang-kadang Kalau dengar cerita Tentang suami yang Nggak mau cari duit Nggak Kabur Ninggalkan istri Kemudian Apa Itu geram juga kita sebagai Sesama laki-laki Kan dasar labi-laki Ini mempermalukan Sesama laki-laki Nggak tanggung jawab Kesal juga saya dengarnya tuh Ada ya laki-laki Kayak gini Ya saya bilang Potongnya lah Hidungnya Misalnya gitu Tapi di sisi lain Saya juga biasa dengar Cerita tentang istri yang Sebaliknya gitu Maren saya bilangkan Kalau urusan dapur Bisa diganti sama catering Urusan Sumur Bisa diganti sama laundry Urusan kasur kan Nggak bisa di outsourcing Cari pemain peganti Gitu bisa nggak Atau Pemain ganda Misalnya gitu Tak mau nggak Dia pemain ganda Ini kan Dose gitu Saya pernah cerita kan Tentang Salah satu Sahabat kita gitu Tapi mudah-mudahan Saya udah lama Nggak pernah ketemu gitu Beliau tuh nangis Depan saya kan Dia cerita tentang Proses hijrahnya Ninggalkan riba Ada sahabat kita Saudara kita Ninggalkan riba Tapi di pekerjaan lama Dia dapat duit tuh Dua digit minimal Dia cerita sama saya tuh Kalau nggak salah Sekitar 28 juta Paling sedikit Uang satu bulan Mobil Supir Drive Apa Makan di mall Kemudian Istri tuh kemana-mana Dibawa Apa Disiapkan supir Pergi ke mall tuh Bile-bile aja Dicerita sama saya Tentang kesenangan-kesenangan Mainnya golf Kalau kita kan kerambol Sama tapuk pipet Beliau ini mainnya Golf Terus Tahu bahwasannya Tempat kerja itu Riba Sambil cerita ke saya Dia bilang Saya tinggalkan Karena ninggalkan riba Otomatis kan Tinggalkan pekerjaan lama Otomatis kan dapat Tak dapat apa-apa Ilang lah 28 juta Ilang lah Mobil dinas Ilang lah supir Ilang lah apa Istri Tidak siap Ngadapin fenomena itu Ini cerita beliau ya Sampai akhirnya Sampai akhirnya Istri ini meraju Apakah yang ditinggalkan Suami ini salah? Dia meninggalkan riba tuh Mau nya dia Mau nya Allah Mau nya Allah kan? Dia pelan-pelan Tinggalkan riba tuh Mau nya Allah Tapi ternyata Pasangan terdekat Tidak siap Menghadapi Ujian Uang itu Marah Tau antum Cara merampiaskan Marahnya? Istri ini Tidak mau Diajak berhubungan Suami istri Dan Masya Allah Abang ini Cerita sama saya Beliau sambil nangis Ketemu sama saya Di Mega Mall Beliau bilang Ustaz Saya ini Sebenarnya Sedang di persimpangan Di sisi lain Pasangan halal saya Tidak mau Diajak berhubungan Di sisi lain Saya ini Dapat tawaran Dari yang jalur halal Sama jalur haram Yang nawarkan Jadi istri Tadi itu Istri kedua Nikah secara syari'i Pokoknya Secara syari'at Kalau orang nyebutnya Nikah siri Hai siri Bukan itu ya Ini abang kakak Saya dengarkan cerita itu Terdiam Di sisi lain sedih Lalu beliau bilang Tapi saya takut Ustaz sama Allah Apa yang harus saya lakukan Saya mau Ngomong apalah kira-kira Tahu sedihnya Dan saya tahu dia tuh Terjun payong gitu Dari income yang lama Saya bilang Pak sabar ya Saya bilang Saya gak bisa ngasih nasihat Selain kata-kata Cuma Sabar Mau ngasih advice apa Nggak tahu juga Karena ujian antum Ini orang Dekat Tapi apakah Perceraian itu Dibolehkan dalam Islam Boleh Selama pelanggarannya Atau hal-halnya Atau hal-halnya Syari Suami main slot Main judi Ya kan Judi online Diingatkan malah marah Ada mungkin Sikap antum Bersabar Tapi kalau mau check out Check out Ini bahaya nih kan Omongan saya ini Saya ngomong sikit ya Komennya udah kayak gitu kan Padahal gak dengar dari awal Apa yang sedang saya sampaikan Tapi gak apa-apa Kan udah biasa Orang salah paham Dengan omongan saya KDRT Kena pukul Narkoba Bekali-kali Misal gitu Inilah ayatnya Ayo baca sama-sama Inna ka La tahdi Man ahbabta Jadi dengar suami Yang gak bertanggung jawab Gak kasih nafkah Main judi Ya kan Penci juga kita dengarnya Naik juga telinga saya Mana laki-laki kayak gitu tuh Jadikan pecelele kan Bagus juga tuh Tapi di sisi lain Dengar curhatan yang lain lagi Beda lagi kasusnya Tebalik pula Yang tengil Yang kurang ajar Yang secara syariat tuh Boleh diceraikan gitu Itu Perempuan yang kayak gitu Rasanya saya tuh Ya Allah ya Kakak ini Yang kena zolimi sama istrinya Nak kutemukan sama abang ini Yang dizolimi sama istri Anikahlah kita berdua Gitu lah Mauknya saya Tapi kan ada mauknya Allah Di sisi lain Ibu mertua saya Baik banget ustad Kata si laki-laki ini Jadi dia punya anak Tengil nih Anak perempuannya nih Mertuanya baik sekali Dia nih pengen sebenarnya Ceraikan Tapi ini mamak Mertuanya baik Anaknya Kodarullah Baik-baik gitu loh Jadi Berat kan Mau ninggalkan ini Di sisi lain Tak dengar yang sebelah Ada kakak kita tuh cerita Dia bilang Saya ustad Supaya suami saya dengarkan SMK Setahun saya nunggunya Sekarang Saya gak putar Eh Mana ceramah yang itu Sabar kakak-kakak Sama abang-abang Proses ini Masya Allah Nah kalau sudah ada satu kalimat Saya Suka juga gitu ya Menggunakan ini Untuk diri saya Pribadi Karena saya pun masih proses Masih belajar gitu ya Menebus dosa Masa lalu Dah bagi saya itu dah Case close dah Kalau udah cerita dosa Masa lalu nih Ya kalau memang Dicucinya sama Allah Di Pontianak Di dunia gitu maksudnya Ya cucilah ya Allah Daripada Kena cucinya di Alam barzah Sakit abang kakak Asli sakit Dan belum pernah saya ketemu orang yang sudah masuk Balik gitu Balik lagi ngasih testimoni gitu Bisa gak?